Selamat datang di Penny Voice. Di video kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita Melting Me Softly. Film dimulai berlatar pada tahun 1999. Pagi itu, seorang gadis cantik bernama Ko Miran telah ditolak dari suatu perusahaan. Miran sendiri tinggal bersama ayah, ibu, serta adik laki-lakinya yang mengalami keterbelakangan mental, yang bernama Namtai. Di balik itu, Miran selalu ikut serta dalam eksperimen di salah satu stasiun TV yang bernama DBO, yang disutradarai oleh Madong Chan. Walaupun berbahaya, Miran rela melakukannya demi kehidupan keluarganya. Akibat eksperimen unik, Madong Chan berhasil mendapat rating tinggi, dan mendapat penghargaan Piala Citra. Selain itu, Madong Chan menjalin hubungan asmara dengan Nahayong, yang merupakan seorang penyiar. Suatu hari, Madong Chan berencana melakukan eksperimen kreonika, yang mana objek eksperimen akan dibekukan dalam ruang pendingin selama 24 jam. Ia berusaha membujuk Hayong agar bisa ikut berpartisipasi dalam eksperimen tersebut. Selain itu, Madong Chan juga butuh objek eksperimen seorang wanita, sehingga berusaha membujuk Miran agar mau ikut juga. Pada awalnya, Miran menolak karena terlalu berbahaya, namun dengan upah tinggi serta bukti bahwa eksperimen telah lolos uji, membuat Miran bimbang, dan justru berkonsultasi kepada Dukun. Di balik itu, Miran juga mempunyai kekasih yang bernama Byung Sim. Ia berniat melakukan ciuman pertama dengan Miran, namun harus gagal karena keberadaan nantai. Di sisi lain, Hayong akhirnya mengizinkan Madong Chan untuk ikut eksperimen. Mereka saling percaya bahwa akan kembali dengan selamat lalu menjalin hubungan yang lebih serius. Selain itu, Madong Chan juga harus membujuk atasannya agar mau menyetujui proyek uji cobanya. Pada awalnya, Hong Soo menolak. Namun setelah dipikir, jika eksperimen berhasil itu akan merubah sejarah dan namanya akan menjadi legenda. Alhasil Hong Soo menyetujui proyek tersebut. Akan tetapi masalah belum selesai. Yung Gi sebagai asisten Madong Chan memberikan kabar tentang Miran yang menolak tawaran itu. Saat ini Miran sedang berfoto Ria bersama dua sahabatnya, yaitu Byung Ja dan Yong Soon. Tanpa sengaja, Miran melihat Byung Sim yang sedang berselingkuh. Tentu Miran sangat kesal dan segera memberikan pelajaran. Akhirnya, permasalahan itu harus berakhir di kantor polisi. Dan Byung Sim harus kembali mendapat pukulan dari Miran. Setelah itu, Madong Chan membujuk Miran untuk membujuknya secara langsung. Namun ia tak pernah memaksa Miran untuk ikut eksperimen. Jika eksperimen berhasil, para pengidap penyakit fatal juga bisa disembuhkan. Karena itu, Miran akhirnya mau ikut eksperimen demi kesembuhan Namtai. Selama ini, Namtai selalu mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya. Sebagai seorang kakak, Miran adalah sosok yang selalu ada untuk Namtai. Pada akhirnya, eksperimen telah dimulai. Mereka akan dibekukan selama 24 jam. Yung Gi diperintahkan agar merekam proses pembekuan serta pencairan. Profesor Huang adalah orang yang menghandle eksperimen tersebut. Tampaknya, ia juga mempunyai tujuan sendiri dalam eksperimen tersebut. Waktu berlalu, dua jam lagi kapsul akan dibuka. Namun terjadi keadaan darurat, sehingga syuting tak bisa dilanjut. Profesor Huang harus pergi ke suatu tempat. Dan salah satu asistennya diminta mengawasi eksperimen sampai ia kembali. Di tengah jalan, seseorang berusaha mengejar Profesor Huang. Lalu akhirnya, mobilnya meledak. Sementara itu, kapsul yang kehabisan waktu mengalami keadaan darurat. Lalu menghilang begitu saja. Pencarian terus dilakukan, namun tidak ditemukan. Pada akhirnya, Hong Suk mulai menyusun siasat seakan tidak terlibat dengan insiden ini. Dengan menyuruh semua orang tutup mulut mengenai eksperimen. Termasuk Yung Gi dan juga Hayong. Pada awalnya, Hayong menolak. Namun dengan dijadikan pembaca berita utama, Hayong akhirnya menerima tawaran tersebut. Dan menyiarkan Madong Chan yang hilang seakan ditelan bumi. Sementara itu, keluarga Miran tentu sangat bersedih. Terutama adil laki-lakinya, Nam Tai. Di balik itu, Hayong tampak masih bersedih. Dan kembali teringat saat pertama kali bertemu Dong Chan. Sejak saat itulah, Hayong mulai jatuh cinta. Saat ini di laboratorium telah kosong. Tanpa disadari, semua objek percobaan dipindahkan ke ruang rahasia. Bahkan Profesor Huang juga masih hidup. Di sisi lain, kesedihan juga dirasakan keluarga Dong Chan. Keluarga Dong Chan adalah keluarga yang bergelimang harta. Dong Chan adalah anak tertua. Dan mempunyai dua saudara, yaitu Dong Ju dan Dong Si. Sementara ayah dan ibunya selalu bertengkar. Meski begitu, mereka sangat romantis. Hilangnya Miran juga menghadirkan duka tersendiri bagi sahabatnya. Terutama mantan kekasihnya yang tidak waras. Bahkan mereka menduga yang tidak-tidak dengan menganggap Miran jatuh cinta kepada Dong Chan. Lalu hamil dan pergi ke luar negeri. Setiap hari keluarga Dong Chan berusaha mencarinya. Sampai akhirnya, mereka harus gulung tikar. Sementara keluarga Miran juga akhirnya melakukan pindahan dari rumah lamanya. Waktu telah berlalu, kasus hilangnya Dong Chan dan Miran mulai dilupakan. Di tahun 2019, Hong Su akhirnya menjadi CEO. Dan Hyung Gi telah menjadi kepala Departemen Ragam Hiburan. Sementara Haeyong menjadi kepala Biro Berita. Suatu ketika, asisten Profesor Huang yang bernama Gi Boong menerima notifikasi darurat. Saat itu, Profesor Huang telah sadar dari koma. Dengan secuiling atanya, ia mengeluarkan Miran dan Dong Chan dari kapsul pembeku. Ditambah lagi dengan suntikan vaksin, membuat organ tubuh kembali bekerja. Sehingga Miran kembali sadar. Begitu juga Dong Chan. Cuaca yang terlalu panas membuat tubuh mereka tidak bisa menyesuaikan. Sehingga membuatnya pingsan. Suhu tubuh yang terlalu rendah membuat dokter bingung dan mengira alat medis rusak. Sehingga cerita, Dong Chan meminta agar menghubungi stasiun TV TBO. Kebetulan Hyung Gi langsung yang menerima telpon itu. Keberadaan Dong Chan juga terdengar keluarganya. Sehingga segera datang ke sana. Pertemuan itu tentu menjadi momen yang sangat histeris. Sementara Hyung Gi sangat panik dan segera menghubungi Hong Su. Mereka pun datang langsung ke rumah sakit untuk memastikannya. Di sisi lain, Miran telah kembali pulang. Namun tidak ditemukan siapa-siapa. Alhasil, Miran pergi ke kantor polisi untuk mencari keberadaan keluarganya. Dalam ingatannya, ia bertemu keluarganya baru kemarin. Sehingga membuat pihak kepolisian bingung. Ditambah lagi dengan barang-barang klasik serta umurnya yang sudah 42 tahun. Membuat kepolisian tambah bingung lagi. Miran juga sempat mengirim pesan suara kepada ibunya. Tentu sang ibu mengingat betul suara putrinya. Yang membuat histeris dan segera mencari Miran. Di sisi lain, Dong Chan kebingungan. Karena ibunya yang sudah tua. Terutama Dong Si yang sangat mirip dengan sang ayah. Dan Dong Ju yang seperti Ani kekasih Roma Irama. Kehiranan itu bertambah setelah melihat Yung Gi yang juga sudah tua. Pada akhirnya, ia baru menyadari bahwa kembali terbangun di tahun 2019. Di sisi lain, Miran pergi ke kampus untuk kuliah. Ia juga sangat terkejut setelah mengetahui saat ini adalah tahun 2019. Saat ini orang tua Miran sedang mencarinya. Namtai berusaha mencari kakaknya dengan mengelilingi kampus. Pada akhirnya, Miran kembali bertemu adiknya yang sudah tua. Saat ini, keluarga Miran tidak lagi seperti dulu. Dengan uang tabungan pemberian Miran, ayah dan ibunya mulai berbisnis lalu hidup dengan kekayaan. 20 tahun lalu, sebelum eksperimen dilakukan, Miran menitipkan tabungan agar diberikan kepada keluarganya jika terjadi hal yang buruk. Meski tak pernah ada kabar tentang Miran, orang tuanya sudah menyiapkan kamar untuk Miran. Kepulangan Miran tentu menjadi kabar gembira bagi keluarganya. Di sisi lain, keluarga Dong Chan telah bangkrut. Hanya tersisa bisnis rumah makan yang mereka punya. Dan mereka juga harus tinggal di sana. Dengan anggota keluarga yang cukup banyak, di antaranya adalah istri Dong Si dan putrinya yang bernama Seo Yeon. Sementara sang ayah sudah meninggal. Di tempat lain, siapa sangka Yong Soon telah menikah dengan Byung Sim. Namun mereka tidak pernah akur, bahkan tidur pisah ranjang. Saat ini, Yung Gi dan Hong Soo sangat ketakutan. Jika apa yang mereka sembunyikan selama ini terbongkar. Secara otomatis, karir mereka akan berakhir. Di sisi lain, keluarga Dong Chan sangat heran. Mengingat Dong Chan kembali tanpa berubah sedikitpun. Untuk saat ini, keluarga Dong Chan belum tahu apapun tentang eksperimen yang dilakoni. Hari berganti, Dong Chan kembali datang ke laboratorium untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dari sanalah, Dong Chan mengetahui ada pihak lain yang berusaha membunuh Profesor Huang. Akibat insiden itu menjadikannya koma dan juga amnesia. Setelah membangunkan Dong Chan dan Miran, Profesor Huang kembali pingsan. Untuk melindunginya, maka diberitakan kematian Profesor Huang saat insiden ledakan mobil. Dong Chan yakin percobaan pembunuhan tersebut ada kaitannya dengan percobaan krionik. Sin berpindah. Dong Chan memutuskan untuk bertemu kekasihnya, yaitu Hayong. Hanya rasa bersalah dan kata maaf yang bisa Dong Chan ucapkan. Karena tak bisa menepati janji. Saat ini, Hayong sudah melupakan semuanya. Namun satu yang membuatnya merasa lega, yaitu kembalinya Dong Chan dengan selamat. Di balik itu, percobaan krionik mempunyai efek samping hipotermia. Hanya Profesor Huang yang bisa membuat ramuan agar suhu tubuh kembali normal. Maka saat ini, Dong Chan dan Miran sedang dalam bahaya. Dengan penuh amarah, Miran datang ke TBO dan langsung menemui Dong Chan. Kedatangan Miran adalah untuk meminta ganti rugi 20 tahun yang telah hilang darinya. Namun Dong Chan juga merasa dirinya menjadi korban. Akibat insiden yang menimpa Profesor Huang uji coba yang harusnya satu hari menjadi 20 tahun. Setelah itu, Miran kembali mendaftar kuliah untuk melanjutkan sekolahnya. Secara kebetulan, Byung Sim adalah dosen di sana. Melihat keberadaan Miran, ia berusaha mengikutinya untuk memastikan. Apakah itu memang Miran cinta pertamanya? Sementara itu, Dong Chan juga ingin kembali menjalani aktivitasnya menjadi sutradara. Tentu itu membuat Yung Gi dan Hong Su merasa ketar-ketir. Mereka berusaha membujuknya agar Dong Chan beristirahat. Di sisi lain, Profesor Huang akhirnya kembali terbangun dari komanya. Kembalinya Dong Chan membuat Shoyeon mulai bertanya-tanya dari mana saja selama ini. Bahkan menganggapnya sebagai vampir. Dan juga menyuruh Dong Chan agar berhenti bekerja untuk membuat channel YouTube. Hari berganti, Dong Chan akhirnya bisa kembali bekerja sebagai sutradara. Di tengah jalan, tiba-tiba Hayong mengajaknya jalan di hari Jumat. Di sisi lain, Byung Sim kembali mengikuti Miran. Saat itulah, Miran mengadari telah diikuti. Setelah itu, Miran menemukan Shurel dari Kyung Ja dan Yong Sun 20 tahun lalu. Tentu saat ini, Miran sangat merindukan mereka. Sehingga mencoba membalas Shurel tersebut. Di suatu kelas, Byung Sim mengajar dengan nama barunya. Hwang Dong Yu melihat Miran yang juga ada di kelasnya seketika Byung Sim bertingkah aneh. Bagaimana tidak, cinta pertamanya yang sudah lama menghilang kini kembali muncul. Sementara itu, di hari pertama, Dong Chan mendapat perlakuan buruk dari rekan kerjanya. Karena dianggap sebagai pegawai baru. Kejadian itu tentu membuat Hyung Gi marah. Sayangnya, justru Hyung Gi mendapat marah dari Dong Chan karena pegawainya mempunyai perilaku yang buruk. Di sebuah rapat, Dong Chan sempat mengusulkan beberapa acara TV. Meski sudah mempelajari tren di masa itu, namun ide Dong Chan terdengar aneh. Bahkan sudah pernah dilakukan orang lain. Di tempat lain, Gi Byo merasa senang Profesor Hwang akhirnya kembali sadar. Sayangnya, Profesor Hwang tidak mengingat apapun. Alias, hilang ingatan. Berbagai cara dilakukan, namun itu tidak membantu sama sekali. Suatu ketika, Miran melakukan pertemuan dengan semua orang yang terkait dengan eksperimen 20 tahun lalu. Tujuannya adalah untuk menanggi perjanjian 20 tahun lalu bersama Hongsu, dan juga meminta kompensasi. Dahulu, perjanjiannya adalah 24 jam. Saat itu, Miran mendapat bayaran 6.500 dolar. Agar mudah, anggaplah bayaran Miran 5.000 dolar per 24 jam. Berhubung ia membekus selama 20 tahun, ditambah lagi dengan perbandingan harga pasar, maka kompensasi yang diminta sebanyak 70 juta dolar. Miran merasa harga itu sebanding dengan 20 tahun yang hilang darinya. Namun harga yang fantastis tentu membuat Hongsu bingung. Bahkan uang pensiunnya tidak cukup untuk membayarnya. Di tempat lain, surel Miran telah sampai kepada Kyungja. Kabar gembira itu segera disampaikan kepada Yongsun. Akhirnya, pertemuan dilakukan. Terpaksa, Miran menyembunyikan fakta eksperimen yang ia lakoni, dan berpura-pura pergi ke Amerika seperti diceritakan ibunya. Namun Kyungja dan Yongsun merasa heran bagaimana Miran tidak menua sama sekali. Di tempat lain, Dongchan melakukan pertemuan dengan Hayong. Ia sadar, mungkin Hayong takut jika Dongchan bersikap dingin. Namun faktanya, Hayong yang sudah bersikap dingin. Meski sudah tidak lagi muda, Dongchan masih menganggapnya sebagai seorang wanita. Kembalinya Dongchan tentu menjadi perbincangan hangat. Sehingga banyak yang berspekulasi bahwa Dongchan dikurung alien, dan lain sebagainya. Scene berganti, dari informasi Gibeom, akhirnya Dongchan mengetahui suhu normal setelah eksperimen adalah 31 derajat Celcius. Dan titik kritisnya, 33 derajat Celcius. Di balik itu, Dongchan juga mencari tahu tentang percobaan pembunuhan Profesor Huang. Diduga, akibat menyaksikan pembunuhan Profesor Johnson, Profesor Huang menjadi target pembunuhan. Artikel kemunculan Dongchan juga sampai kepada Lee Siok Do, salah satu CEO dari grup Unsung. Ia meminta anak buahnya mencari tahu latar belakang Dongchan, dan juga keberadaan Profesor Huang. Apakah masih hidup, atau benar-benar sudah mati? Jika masih hidup, maka harus segera disingkirkan. Lantas, siapakah sosok Lee Siok Do tersebut? Sementara di laboratorium, masih ada orang yang dibekukan dengan wajah yang sama. Saat ini, Dongchan bekerja sama dengan Detektif Yong, demi mencari tahu siapa dalang dibalik percobaan pembunuhan Profesor Huang. Kebetulan, Detektif Yong adalah mantan suami Dongju. Di balik itu, Dongchan juga selalu mengingatkan Miran agar menjaga kesehatan, karena mereka tidak boleh sampai terkena demam. Saat ini, Miran berusaha mencari pekerjaan, namun terus ditolak, mengingat Miran sudah berumur 44 tahun, dan lebih parah, ia diejek karena belum menikah. Fakta itu pun membuatnya marah sekaligus bersedih. Di sisi lain, akhirnya Dongchan sadar, Hyung Gi tidak mencarinya saat ia menghilang, dan menghapus semua rekaman 20 tahun silam sehingga membuatnya sangat marah. Tak lama kemudian, Miran tiba, lalu meminta agar dicarikan pekerjaan di stasiun TV tersebut. Setelah itu, Dongchan segera menemui Hayong, untuk menanyakan mengapa tidak mencarinya, dan berpura-pura tidak tahu apapun tentang eksperimen yang dilakukan Dongchan. Bagi Hayong, saat itu adalah masa yang sulit, seakan terhimpit dua dinding. Ia harus berpura-pura tidak tahu apapun, dan berharap Dongchan ditemukan di luar negeri. Sampai akhirnya, harapan itu hilang, lalu menginginkan berita kematian Dongchan, agar tidak merasa bersalah atas semua tindakannya. Jawaban itu tentu membuat Dongchan sangat kecewa, bagaimana tidak, seorang kekasih yang ia cintai tidak mencarinya saat menghilang. Di keesokan harinya, Miran akan dipekerjakan di TBO sebagai pegawai magang. Miran akan menjadi asisten sutradara ragam hiburan. Ini adalah cara Miran mengatasi trauma, mengingat hidupnya hancur karena sutradara ragam hiburan. Bergabungnya Miran di stasiun TV tentu membuat Hyung Gi dan Hong Suk semakin bingung. Menurut Hyung Gi, ini adalah akar dari dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu, karena bagaimanapun juga, mereka menutup kasus Dongchan demi menyelamatkan diri sendiri. Di sisi lain, orang tua Miran merasa ada yang tidak benar. Suhu tubuh Miran sangat dingin, dan saat tidur, harus menyalahkan banyak kipas dan AC secara bersamaan, sehingga mulai terpikir untuk bertemu keluarga Dongchan, demi membahas permasalahan ini. Hari berganti, di pagi hari, Dongchan dibuntuti orang mencurigakan. Dengan cepat, Dongchan membuat mereka terpojok. Setelah percekcokan cukup lama, mereka saling menunjukkan KTP untuk menunjukkan siapa yang lebih tua. Dengan begitu, pria tersebut segera pergi karena lebih mudah. Ternyata, orang amatir tersebut suruhan Li Xiodo. Tujuannya adalah menangkap Dongchan untuk mencari informasi tentang kapsul, dan juga Profesor Huang. Di sisi lain, orang tua Miran akhirnya menemui keluarga Dongchan. Fakta tentang eksperimen 20 tahun lalu membuat keluarga Dongchan sangat terkejut, dan justru menjadikan percekcokan. Bagi Dongju, keluarganya bangkrut karena mengira kakaknya sudah meninggal, sehingga tidak ada harapan yang mengakibatkan ayahnya meninggal, lalu bangkrut, dan menganggap orang tua Miran mengetahui putrinya masih hidup, sehingga masih mempunyai harapan yang akhirnya mereka menabung dan menjadi kaya. Di waktu bersamaan, Dongchan merasa Profesor Huang harus dibawa ke tempat yang tidak terduga, agar lebih aman. Akhirnya, dibawa ke rumah Dongchan. Kedua keluarga itu bersepakat akan merawat Profesor Huang sampai kembali mendapat ingatannya. Saat malam hari, Profesor Huang akan tinggal bersama keluarga Miran, dan saat siang hari akan tinggal bersama keluarga Dongchan. Sementara itu, Byung Sim menyuruh asistennya untuk memastikan identitas Miran. Fakta bahwa itu memang Miran cinta pertamanya, membuat Byung Sim sangat terkejut. Ia mulai berhalusinasi tentang Miran yang berinkarnasi karena tak bisa melupakannya. Di tempat lain, Hongsu berusaha memujuk Dongchan agar mau melakukan siaran, lalu menyembunyikan fakta tentang eksperimen yang ia lakoni demi melindungi para atasan, dengan menyogoknya menggunakan uang dan mobil. Sementara Miran di kampus mendapat teman baru yang bernama Jihoon dan Yongjun. Saat itu, Dongchan datang untuk bertemu Miran, lalu melihat senyuman Miran yang sangat manis, gimana gitu. Karena mereka hidup di zaman modern, maka harus berbaur dan menggunakan barang-barang modern juga. Saat itu, Miran memperkenalkan Dongchan dengan dua sahabatnya, Yongsun dan Kyungja. Setelah menyerahkan ponsel yang diminta, Miran akhirnya resmi diterima sebagai pegawai magang. Singkat cerita, Dongchan akan mengajak Miran pergi. Namun saat diparkir, penjahat amatir kembali muncul dengan sebuah pisau, sehingga Miran dan Dongchan diculik dengan mobil bok pendingin. Mereka yang tahan dengan suhu dingin membuat penjahat amatir bingung. Akhirnya Dongchan dan Miran mulai melakukan perlawanan. Dengan begitu, mereka bisa lepas, namun tidak mendapat tumpangan. Cuaca panas membuat suhu tubuh naik. Dongchan berusaha membawa Miran dan mencari tumpangan. Setibanya di rumah sakit, Dongchan meminta dokter tidak memeriksa suhu tubuh, dan hanya memberikan suntikan untuk menurunkan suhu tubuh. Melihat Miran terbaring, membuat Dongchan terus terbayang-bayang semua tentang Miran. Setelah itu, Dongchan harus melakukan siaran, demi meluruskan spekulasi tentangnya yang hilang dan kembali muncul. Meski sudah disogok, tanpa ragu Dongchan mengaku sebagai orang pertama yang selamat dari percobaan kriyonika. Lalu mengungkap percobaan 20 tahun silam, dan mengaku tanpa persetujuan stasiun TV. Meski percobaan kriyonika berhasil, namun masih mempunyai efek samping, sehingga proyek ini masih perlu disempurnakan. Akibat siaran itu menjadikan perbincangan hangat, bukan hanya di Korea, namun juga di seluruh negara. Bahkan banyak partai politik yang ingin mendatangkan Dongchan untuk mendongkrak citra mereka. Demi melindungi Profesor Huang, Gi Byom mengaku dirinya lah orang yang mencairkan Dongchan dari kapsul. Kabar itu pun terdengar li siokdu. Secara otomatis, ia akan berusaha menyingkirkan Gi Byom, agar saudara kembarnya tidak keluar dari kapsul kriyonika. Kemunculan Dongchan di TV tampaknya memberikan sisi positif untuk keluarganya, sehingga penjualan meningkat tiga kali lipat dalam sepekan. Hal itu pun dimanfaatkan sebaik mungkin demi kembali meraih kejayaan. Scene berganti, Hayong mencoba bertanya sampai kapan Dongchan terus menghindarinya. Pada dasarnya, Dongchan berusaha melindungi wanita yang pernah ia cintai. Dengan tidak mencari tahu apapun tentangnya, maka tidak akan muncul perasaan benci yang lebih dalam. Meski begitu, Hayong akan terus menunggu sampai Dongchan kembali melihatnya sebagai seorang wanita. Hari ini Miran mendapat kartu namanya. Di sela-sela waktu, Dongchan memberikan peringatan kecil dan memberikan arloji untuk mengetahui jika suhu tubuhnya naik, serta memberikan suntikan jika keadaan darurat. Bahkan Miran harus selalu memberikan kabar jika kondisinya sedang tidak baik, dan juga memberi tahu aktivitas yang dilakukan. Saat kembali ke kampus, Byung Sim akhirnya menemui Miran dan mengatakan bahwa ia adalah Byung Sim cinta pertamanya. Selama ini, Miran tidak mengenalnya karena Byung Sim melakukan operasi plastik, serta mengganti namanya. Meski terus ditolak, Byung Sim terus menganggap Miran melakukan apapun demi dirinya. Bahkan ia akan menceraikan istrinya demi mewujudkan cintanya dengan Miran. Akibat kejadian itu, Miran dan Byung Sim dibawa ke kantor polisi, sehingga Dongchan juga harus datang untuk mengurus masalah tersebut. Pada awalnya, Dongchan marah dan menyuruh Miran menjaga sikap agar tidak mudah emosi, terutama kepada dosen. Namun setelah mengetahui, dosen tersebut mantan kekasih Miran, Dongchan sangat marah. Setelah itu, Miran dan Dongchan makan bersama. Lalu kembali ke stasiun TV untuk bekerja. Miran juga menceritakan tentang Byung Sim yang menggodanya di kampus, tanpa menyadari bahwa Byung Sim adalah suami Yongsun. Pada akhirnya, Kyungja memberitahukan bahwa Byung Sim menikah dengan Yongsun. Perilaku suaminya yang sangat buruk membuat Yongsun merasa depresi, lalu akhirnya mengusir Byung Sim dari rumah. Di sisi lain, Yonggi merasa frustasi karena terus menjadi pesuru Dongchan. Padahal, Yonggi adalah atasannya. Tiba-tiba, tersiar di berita tentang Dongchan, manusia kriyonika. Saking populernya, ia dianggap sebagai kapten Korea, yang mana kapten Amerika juga manusia kriyonika. Bahkan mereka memperdebatkan umur Dongchan, harus dianggap sebagai 52 tahun atau 32 tahun. Di tengah perdebatan, tiba-tiba seorang penelpon wanita yang mengaku sebagai Oh Maria. Mengusulkan agar tidak mementingkan masalah umur, namun harusnya mulai dibuatkan undang-undang manusia kriyonika, agar bisa menjalani kehidupan normal dan menikah. Tentu Dongchan mengadari penelpon itu adalah Miran. Dongchan menyuruh Miran agar berpikir sebelum bertindak. Mengingat, keberadaan Miran yang merupakan manusia kriyonika harus disembunyikan. Beberapa kenangan indah Hayong bersama Dongchan kembali teringat. Saat itu, Hayong memutuskan memakai cincin pemberian Dongchan 20 tahun lalu. Di gesokan harinya, Dongchan sempat melihat cincin tersebut. Hayong membujuk Dongchan agar mau memulai semuanya dari awal, dengan alasan cinta mereka belum berakhir. Namun Dongchan tidak suka perbuatan Hayong 20 tahun lalu. Yang tidak berusaha mencarinya. Saat ini Dongchan membenci Hayong. Tiba-tiba, Miran datang dan melihat mereka berdua. Suasana yang aneh, Miran akhirnya pergi begitu saja. Yang ia tahu, dulunya Hayong dan Dongchan adalah sepasang kekasih. Di tempat lain, Yongsun sedang makan bersama putra tercintanya, yaitu Jihoon, yang merupakan teman kuliah Miran. Rumah tangga yang berantakan, Yongsun berniat untuk bercerai. Menurut Jihoon, lebih baik berpisah daripada menjalani pernikahan tanpa kebahagiaan. Oleh karena itu, Jihoon akan menghormati keputusan sang ibu jika memang itu yang terbaik. Di tempat lain, Gibyom baru saja masuk ke mobil. Salah satu temannya meminta agar membawakan beberapa berkas, sehingga ia bergegas keluar. Dan tiba-tiba, mobilnya meledak. Di sisi lain, Miran meminta maaf kepada Yongsun sudah memukul suaminya. Pada dasarnya, Yongsun menikah dengan Byung Sim karena hamil. Di saat hari kelulusannya, Yongsun mabuk bersama Byung Sim. Lalu semuanya terjadi begitu saja. Namun itu bukanlah kesalahan, karena Yongsun menyukai Byung Sim. Bahkan sebelum Miran berpacaran dengannya. Sayangnya, sampai saat ini, Byung Sim tidak punya perasaan untuk Yongsun. Yang bisa ia lakukan adalah mengakhiri apa yang sudah dimulai, rumah tangganya, dan juga cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sementara itu, kabar mobil Gibiom yang meledak telah sampai kepada Dong Chan. Ia yakin percobaan pembunuhan ini bukanlah ulah Nikolai, salah satu sekutu Rusia. Tidak lain, tidak bukan itu adalah ulah Li Shiodo. Selama ini, Li Shiodo memanipulasi tindakannya seakan-akan perbuatan Nikolai. Saat ini Li Shiodo sangat marah, karena pembunuh bayaran yang ia sewa gagal melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, Hong Sook didatangi salah satu anggota partai politik, yang mana pria itu dulunya atasan Hong Sook di stasiun TV. Mereka berencana memanfaatkan Dong Chan untuk karir dunia politiknya, sehingga Hong Sook berusaha foto bersama Dong Chan agar mempermudah rencananya terjun ke dunia politik. Di waktu bersamaan, Miran dipanggil asosiasi dosen karena insiden pemukulan sebelumnya. Meski masalah sudah diselesaikan di kantor polisi, namun tetap ada komite disiplin. Singkat cerita, Byung Sim mengaku Miran adalah cinta pertamanya. Ia mengaku, saat ini ia berusaha memahami Miran yang sangat marah karena sudah menikah dengan wanita lain. Byung Sim juga meminta asistennya untuk mengambil baju-bajunya di rumah, bahkan menganggap Yong Soon sebagai mantan istri meski belum bercerai. Sementara itu, Dong Chan berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pelaku di balik percobaan pembunuhan, dengan meminta bantuan Hayong agar menyiarkan berita penyerangan terhadap Gibyom. Hayong mengaku akan melindungi Dong Chan, namun Dong Chan merasa bisa melindungi dirinya sendiri, lalu meminta Hayong membantunya dengan melindungi Miran. Saat ini Miran sedang bertemu Jihoon di kampus. Untuk pertama kalinya, ia mendengar kata merayu. Dengan bantuan Jihoon, Miran mengerti maksud tujuan dan fungsi dari merayu. Di balik itu, Dong Chan selalu memberikan perhatian kepada Miran, mulai dari menjaga suhu tubuh, menemani Miran karena belum makan, bahkan memberikan perhatian lebih banyak lagi. Sin berpindah, sebuah rapat dilakukan untuk membahas proyek Dong Chan dalam acara ragam hiburan, yang bertema tentang orang-orang tua kembali ke masa lalu, ketika usia 40 tahun merasa lelah dengan kehidupan, dan kembali menjadi umur 20 tahun, serta membuat gaya retro menjadi tren baru. Miran mengusulkan nama proyek ini dengan Gogo 99. Sementara itu Dong Ju harus kehilangan rumah, karena cintanya terhadap pria sembarangan. Rumahnya dilelang tanpa ada kompensasi untuknya. Di waktu bersamaan, Dong Si terus berdoa untuk Dong Chan, Dong Ju, putrinya, istrinya, serta ayah dan ibunya. Malam ini, pesta dilakukan tim ragam hiburan. Setelah itu lanjut dengan karaoke, Dong Chan juga sempat menyanyikan satu lagu, yang membuatnya teringat kisah cinta dengan Hayoung. Akibat berdoa terlalu lama, membuat kaki Dong Si sakit, karena sudah tua ia mengalami menopaus. Dong Chan berusaha meringankan beban adiknya. Tak lama kemudian, Dong Ju juga datang, yang memerlukan tempat bersandar, karena sakit hati yang dirasa. Hari berganti, Dong Chan dan Miran akan memeriksa lokasi syuting. Dengan bermodal GPS, mereka menelusuri hutan. Namun akhirnya, mereka tersesat, dan mulai kehabisan air. Panas dan lelah membuat suhu tubuh mereka mulai naik, sampai akhirnya, Miran tidak kuat lagi. Sialnya, suntikan milik Miran tertinggal di rumah. Akhirnya, Dong Chan memberikan suntikan miliknya, untuk Miran yang sedang pingsan. Naasnya, suhu Dong Chan terus naik, sehingga membuatnya pingsan juga. Perlahan, suhu tubuh Miran mulai turun, yang membuatnya kembali sadar. Di tengah tangisan itu, tiba-tiba turun hujan, membuat suhu tubuh Dong Chan turun, sehingga membuatnya kembali sadar. Tanpa banyak kata, Miran memberikan ciuman, untuk Dong Chan. Setelah kejadian itu, mereka nebeng salah satu warga lokal. Lalu kembali melakukan perjalanan, untuk pulang. Akibat ciuman sebelumnya, membuat suasana menjadi canggung. Saking malunya, Miran langsung pergi, saat tiba di rumah. Melalui telpon, Miran meminta maaf, atas ciuman sebelumnya. Mengira itu adalah ajal baginya, Miran merasa paling tidak bisa merasakan rasanya berciuman. Ia berharap Dong Chan mau memaafkannya, dan menganggap tidak pernah terjadi apapun. Namun tampaknya, Dong Chan berharap ada lanjutan dari ciuman tersebut. Detektif Yong memberikan fakta unik, bahwa Nikolai meninggal tahun lalu. Karena ia seorang kandidat presiden yang kuat, kematiannya dirahasiakan. Karena alasan politik, bahkan saat menjadi mafia, Profesor Huang tidak masuk dalam daftar kurban. Di sudut ruang, seorang pria berusaha mendengar perbincangan mereka. Di tempat lain, Byung Sim harus mencari tempat tinggal sekaligus menghemat uangnya. Secara kebetulan, Loteng Miran sedang disewakan, sehingga merasa ini adalah takdir, untuk bisa lebih dekat dengan cintanya. Di waktu bersamaan, Dong Chan dijebak Hongsu agar mau makan malam bersama. Tanpa diduga, Dong Chan diajak bertemu orang-orang dari partai politik. Salah satunya adalah Li Shodu. Dong Chan ingat betul, pernah melihat orang itu di dalam kapsul. Sementara itu, Byung Sim segera menemui ayah Miran untuk menyewa tempat tinggal. Pada awalnya, kamar itu disewakan khusus mahasiswa. Namun karena Byung Sim adalah seorang dosen, maka diperpulihkan menyewa. Setelah pertemuannya usai, Dong Chan kembali memberikan perhatian untuk Miran. Dalam pesan itu, Dong Chan sempat mengaku bingung. Kata-kata itu membuat Miran bertanya-tanya. Apakah Dong Chan menyukai ciuman yang ia berikan? Hari berganti, sebuah peraturan baru telah ditetapkan. Bahwa pekerja laki-laki dan perempuan dilarang saling berdekatan, merayu, bahkan berpacaran. Barang siapa yang melanggar akan diskors, atau bisa saja dipenjara. Setelah itu, Miran kembali meminta maaf atas insiden ciuman sebelumnya. Sebagai gantinya, Miran akan memberikan 1,5 juta dolar. Tentu Dong Chan merasa sangat direndahkan. Alhasil, Miran meminta maaf dan segera pergi. Dong Chan merasa perbincangan mereka belum usai. Bagi Dong Chan, sebuah ciuman tidak membutuhkan kata maaf. Kata maaf hanya diperlukan jika melukai seseorang. Mengingat, ini adalah pertama kalinya seorang gadis menciumnya lebih awal. Pada dasarnya, Miran melakukan semua ini karena malu. Karena ciuman yang diberikan kepada Dong Chan adalah ciuman pertamanya. Namun anehnya, Miran melakukan ciuman itu karena bersama Dong Chan. Jika saat itu bersama orang lain, ia tidak akan melakukannya. Di sisi lain, Hayung mendapat telpon dari seseorang yang mengaku mengetahui pelaku pengeboman mobil Gibiom. Si penelpon akan datang ke stasiun TV untuk memberikan informasi. Namun dengan syarat, harus bertemu dengan Dong Chan. Informasi itu pun disampaikan kepada Dong Chan. Bahkan penelpon sebelumnya mempunyai bukti rekaman. Sehingga cerita Dong Chan meminta agar mencarikan data pribadi Li Syokdu dan merahasiakannya. Sementara itu, Miran bertemu Yuja. Kini ia sudah pensiun dari dunia perdukunan. Tanpa sengaja melihat Dong Chan seketika Yuja mengatakan bahwa itu adalah takdir Miran, yaitu cinta sejatinya. Sejak saat itu, Miran terus memandangi Dong Chan dengan pandangan yang berbeda. Di sisi lain, Profesor Huang selalu bersama Namtai. Sehingga mereka menjadi akrab, bahkan Namtai membantu mengobati luka di wajah Profesor Huang. Seketika, Profesor Huang berharap meneliti krionika demi membantu orang seperti Namtai. Sementara itu, Gi Bion mengingatkan bahwa suntikan penurun suhu hanya boleh dilakukan satu kali sehari. Seiring berjalan waktu, tubuh mereka akan kebal. Lalu suntikan itu tidak berfungsi lagi. Gi Bion hanya berharap suhu tubuh Miran maupun Dong Chan tidak naik. Jika itu terjadi, mereka bisa saja mati. Akhirnya, Dong Chan mengingatkan Miran agar tidak menggunakan suntikannya. Mengingat, Miran sudah mendapat suntikan milik Dong Chan. Saat itulah, Miran baru sadar Dong Chan rela memberikan suntikannya demi keselamatan Miran. Kini jantung Miran mulai berdebar saat mengingat Dong Chan. Dan, hal yang sama juga dirasakan Dong Chan. Hari berganti, Miran diajak Ji Hun jalan dan bersenang-senang. Namun, ia sangat terkejut saat mengetahui Ji Hun sedang merayunya. Di waktu bersamaan, Dong Chan sedang memeriksa lokasi syuting sendirian. Hayong berusaha mencari informasi di mana Dong Chan menginap. Alhasil, ia menginap di hotel yang sama. Bahkan kamar mereka berdekatan, lalu memberikan kode agar Dong Chan datang ke kamarnya. Namun sayangnya, Dong Chan tidak datang. Malam itu hujan turun sangat lebat. Tapi anehnya, hujan di luar, basahnya di pipih. Suatu ketika, Miran mendapat pesan penipuan yang mengaku sebagai Kyung Ja dengan modus meminjam uang dan ponselnya rusak sehingga mengirim pesan melalui komputer. Setelah mentransfer uang, Miran mendapat telpon dari Kyung Ja. Saat itulah, Miran sadar telah menjadi korban voice-pishing. Akibatnya, ia depresi, lalu memilih menikmati minuman keras. Seketika Dong Chan mendapatkan informasi tubuh Miran, dengan melacak keberadaannya, Dong Chan segera menjemput Miran. Tingkah laku Miran membuat Dong Chan kesal karena selalu merepotkan. Miran meminta Dong Chan menjalani kehidupannya tanpa memperdulikannya. Meski hal buruk menimpahnya, Miran tidak akan membenci Dong Chan. Namun itu tidak menghentikan Dong Chan. Jika Miran terus bertingkah, akan membuat Dong Chan mulai jatuh cinta. Ungkapan itu tentu membuat detak jantung mereka berdebar kencang. Suasana itu membuat keadaan canggung meski Dong Chan sudah berusaha mencairkan dengan es krim. Untuk memastikan semuanya, Miran sempat menanyakan hubungan Dong Chan dengan Hayong. Karena hubungan Dong Chan sudah usai, membuat Miran merasa senang. Sayangnya, mereka tidak boleh saling berdekatan dan harus selalu menjaga jarak. Paling tidak setengah meter. Jika mereka saling berdekatan, itu akan membahayakan mereka. Di tempat lain, Hong Soo membujuk Hayong untuk menyiarkan bahwa dirinya lah penanggung jawab eksperimen 20 tahun lalu. Meski dahulu Hong Soo berusaha menutupi kasus ini, namun kali ini ia ingin memanfaatkannya demi kelancaran masuk dunia politik. Jika Hayong mau berada di pihaknya, maka posisinya sebagai CEO akan diwariskan kepada Hayong. Sin berpindah. Di sebuah toilet, tanpa sengaja Miran bertemu Hayong. Ia diberi peringatan agar berhati-hati, mengingat identitas Miran sebagai manusia krionika harus disembunyikan. Hayong tak mau jika Dong Chan terkena masalah karena Miran. Di sebuah rapat, Miran kembali mendapat perlakuan sinis dari penulis utama. Sebagai karyawan magang, Miran belum pernah menyapanya sama sekali. Akhirnya, Dong Chan mengajak Miran berbicara berdua. Sebelumnya, Miran sudah mengirim pesan. Namun penulis tersebut hanya menerima percakapan langsung. Dong Chan menyarankan mencari tahu tentang BTS agar bisa memperbaiki hubungannya dengan penulis tersebut karena ia sangat ngefans dengan BTS. Ketika rapat kembali dilakukan, Miran mengusulkan mendatangkan BTS. Namun tampaknya itu bukan waktu yang pas. Sehingga Dong Chan menahannya dengan menggenggam tangan Miran. Malam tiba, meski karyawan yang lain sudah pulang, Miran sebagai asisten sutradara harus menemani Dong Chan sampai larut malam. Rasa kantuk yang melanda Miran membuat Dong Chan tergoda. Namun berusaha untuk menahannya. Akhirnya, Miran pun disuruh pulang saja. Malam itu, saksi ledakan mobil Gibyom akan datang. Informasi pribadi Lesiodu juga berhasil didapatkan. Dari sana, Dong Chan menemukan sesuatu yang janggal. Pada tahun 1998, Lesiodu diserang beberapa kelompok yang mengakibatkan koma selama 50 bulan, lalu secara ajaib kembali siuman. Dong Chan ingat betul data orang yang sama dengan Lesiodu yang masuk ke dalam kapsul tahun yang sama. Di sisi lain, saksi dihadang anak buah Lesiodu, lalu dibawa pergi, sehingga ia tidak bisa datang menemui Hayong dan Dong Chan. Dalam sebuah telpon, saksi meminta tolong agar menyelamatkan suaminya di dalam kapsul. Saksi meminta agar dibiarkan hidup bersama suaminya, lalu mereka akan hidup di pinggiran kota dan tidak akan mengusik Lesiodu. Sementara itu, Dong Chan sadar Hayong terus berusaha mendekatinya. Malam itu, Dong Chan kembali menolak Hayong dan benar-benar mengakhiri hubungan mereka, karena Dong Chan tidak lagi menyukai Hayong. Sementara Hayong sadar bahwa Dong Chan sudah berpindah hati ke orang lain. Di sisi lain, tanpa sengaja Hayong Sun mengetahui putranya sedang dekat dengan Miran. Keesokan harinya, Ji Hun mendapat kabar gembira, telah diterima magang di TBO. Namun sayangnya, sang ibu telah memutuskan akan benar-benar cerai. Hari ini, Profesor Huang dibawa ke salon untuk mencukur rambut dan jenggot, sehingga terlihat lebih rapi. Setelah jam kerja usai, Dong Chan kekeh mengantar Miran pulang. Tanpa sengaja, Byung Sim melihat kejadian itu, seketika Byung Sim marah dan membuat video peringatan kepada Dong Chan agar menjauhi kekasihnya. Pada akhirnya, Miran menyadari keberadaan Byung Sim sehingga memberitahukan Yong Sun tentang Byung Sim yang tinggal di rumahnya. Alhasil, Yong Sun datang dengan sangat marah. Video Byung Sim juga telah beredar di internet, menyebabkan banyak pegawai menganggap Dong Chan merebut kekasih orang lain. Akhirnya, Dong Chan menemui langsung Byung Sim. Tanpa diduga, Dong Chan memberikan tawaran Byung Sim untuk tampil di TV. Akibat rekaman Byung Sim yang beredar, Miran merasa tidak enak dengan Dong Chan dan berusaha meminta maaf. Tanpa sengaja, Hayong melihat kedekatan Miran dengan Dong Chan. Tak lama kemudian, muncul sebuah artikel tentang Miran yang merupakan subjek percobaan kriyo nikah dan memakai koneksi untuk bekerja di stasiun TV. Hmm, siapakah yang menulis artikel tersebut? Apakah Yong Sun yang kehilangan suaminya karena kembalinya Miran? Atau Hayong yang terluka karena tak lagi bisa memiliki Dong Chan? Saat ini, Miran sangat bersedih. Dong Chan mengaku akan melindungi Miran karena dia yang akan bertanggung jawab. Miran hanya perlu menjalani kehidupannya dengan bahagia. Meski begitu, Miran tidak menyesal mengikuti eksperimen 20 tahun lalu. Untuk itu, mereka akan menjalani kehidupannya dengan percaya diri seperti 20 tahun yang lalu. Akibat artikel tersebut, banyak karyawan merasa tidak adil karena Miran dijadikan asisten sutradara bukan karena kemampuannya, namun karena koneksi. Dong Chan menjelaskan bahwa Miran adalah orang yang selalu ikut dalam eksperimennya. Serta Miran juga mempunyai bakat unik yang tidak dimiliki stasiun manapun. Jika mereka bekerja dengan Dong Chan, mengapa tidak dengan Miran yang sama-sama masuk ke dalam kapsul? Dan kalau mereka percaya dengan Dong Chan, maka cukup percayalah dengan penilaian Dong Chan. Ia adalah sutradara yang sangat pemilih. Bisa saja mereka dikeluarkan dari tim. Tanpa sengaja, perbincangan itu terdengar Miran. Penulis artikel tentang Miran akhirnya berhasil dilacak. Ternyata, penulis tersebut siswi SMP kelas 2. Dan anehnya, saat artikel itu diunggah, siswi tersebut sedang tidur di dalam kelas. Di sisi lain, Miran telah menulis artikelnya sendiri. Bahwa 20 tahun lalu, ia mengikuti eksperimen yang memakan waktu 24 jam. Namun terbangun 20 tahun kemudian. Dengan umur 44 tahun, Miran kesulitan mencari pekerjaan. Akhirnya, stasiun TV mempekerjakannya sebagai solusi, sekaligus kompensasi atas 20 tahun yang hilang darinya. Meski begitu, Miran hanya bekerja sebagai karyawan magang, yang berusaha untuk diakui. Artikel itu pun menyentuh banyak orang, sehingga mendapat dukungan dari warga Net, dan juga teman kerjanya. Di sisi lain, hubungan Yongsun dengan Miran sedang tidak baik. Ia kesal karena putra dan suaminya sama-sama menyukai Miran. Ki Yongja yang mendengar itu tentu sangat terkejut, sehingga Ki Yongja sempat mengira Yongsun adalah penulis artikel tentang Miran. Di tempat lain, Byung Sim berusaha membujuk orang tua Miran demi mendapat restu, dengan mengaku sebagai cinta pertama Miran. Sang ibu tentu sangat marah. Kemaraan itu semakin menjadi setelah Byung Sim mengaku akan bercerai dengan istrinya demi Miran. Sebuah informasi didapat tentang kematian istri Lee Shokdu. Diduga, kematiannya disebabkan serangan jantung. Berita itu berusaha untuk dirahasiakan, sehingga Dongchan curiga, dan meminta Hayong tetap menyiarkan berita itu agar kepolisian menyelidiki kasus tersebut, sehingga pelaku dapat ditemukan. Di sisi lain, Profesor Huang mengambil salah satu resep rahasia yang ia simpan. Saat ini, ingatannya belum sepenuhnya pulih. Jika terjadi sesuatu dengannya, Gibium diminta menyimpan resep rahasia tersebut. Tanpa sengaja, Profesor Huang melihat kembaran Lee Shokdu. Seketika, teringat kembali beberapa kejadian di masa lalu. Sementara itu, artikel tentang Miran juga sampai kepada Lee Shokdu. Ditambah lagi, informasinya di kepolisian memberikan fakta unik bahwa Profesor Huang masih hidup dan tinggal di rumah Miran. Di tempat lain, Dong Chan melihat Miran tersenyum kepada Ji Hun yang sedang berada di stasiun TV. Kejadian itu tampaknya membuat Dong Chan cemburu. Sementara itu, Miran akhirnya mengetahui bahwa Ji Hun adalah putra Yongsun. Secara otomatis, Ji Hun juga putra Byung Sim. Setelah itu, Miran diberitahui Yung Gi tentang Dong Chan yang sangat keras kepala dan selalu meminta penilaian yang bagus. Meski rating yang dibicarakan adalah hal yang tidak mungkin, Miran juga penasaran mengapa Byung Sim diundang dalam acara Gogo 99. Ternyata, Byung Sim adalah makhluk aneh yang cocok dengan acara Gogo 99. Di tempat lain, Dong Chan menemui Kim Jin, salah satu kru kamera 20 tahun lalu. Tujuannya adalah menanyakan sisa rekaman 20 tahun lalu. Di sisi lain, tiba-tiba pandangan Miran kabur. Saat Dong Chan berusaha menghubunginya, Miran tidak memberikan jawaban. Akhirnya, Dong Chan mencarinya dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Pada akhirnya, Miran ditemukan dengan kondisi sakit. Miran merasa ini hanyalah sebuah flu. Rasa khawatir yang mendalam membuat Dong Chan lupa menjaga jarak mereka. Namun bagaimanapun juga, Dong Chan tak bisa jauh dari Miran. Mulai saat ini, tak perlu berpura-pura bodoh dan jalani saja. Sehingga Miran mulai mengatakan menyukai Dong Chan. Dan yang harus dilakukan Dong Chan hanyalah menyukai Miran juga. Di tempat lain, Profesor Huang telah diculik. Tak lain, penculik itu adalah Li Xiu Do. Dengan mata tertutup, Profesor Huang diancam agar percobaan krionika digagalkan. Jika tidak, nyawa Dong Chan dan Miran yang akan menjadi taruhannya. Setelah itu, Profesor Huang kembali dilepas. Fakta unik bahwa Miran adalah cinta pertama ayahnya membuat Ji Hun terkejut. Ditambah lagi karena kemunculan Miran membuat ayahnya akan menceraikan ibunya. Sementara itu, Miran telah kembali sehat. Hubungan Miran dan Dong Chan tampaknya semakin dekat dan semakin romantis. Hari berganti, Dong Chan kembali menjemput Miran untuk mencari lokasi syuting. Di tengah jalan, ia mendapat kabar gembira dari salah satu dosennya. Miran diminta menulis Isai tentang cinta untuk diterbitkan. Di tempat lain, Gi Byung telah dipecat dan dilarang memasuki laboratorium lagi. Sementara itu, Hayung mendapat laporan tentang suara saksi yang hendak mereka temui sebelumnya. Kabar itu pun disampaikan kepada Dong Chan bahwa saksi tersebut adalah istri Li Xiodo. Ditambah lagi, Gi Byung memberitahukan Dong Chan bahwa ingatan Profesor Huang telah kembali namun bersikap aneh. Akhirnya, Dong Chan harus segera pergi dan Miran diminta menunggu di hotel sampai Dong Chan kembali menjemputnya. Saat ini, Profesor Huang berusaha mematikan sumber daya kapsul krionika. Untungnya, Dong Chan telah tiba. Profesor Huang menganggap percobaannya gagal. Pada akhirnya, Miran dan Dong Chan tidak bisa hidup normal lalu akan mati. Saat itu, Dong Chan sangat berharap Profesor Huang mau menolongnya. Ia sangat ingin hidup normal bersama Miran karena mereka saling mencintai. Sehingga cerita Dong Chan kembali menemui Miran. Tanpa banyak kata, mereka kembali melakukan ciuman. Karena ciuman membuat detak jantung naik beserta suhu tubuh mereka alhasil mereka berciuman di bawah shower. Untuk sementara waktu, mereka belum bisa hidup normal. Meski begitu, Miran berharap Dong Chan tidak menghadapi semuanya sendirian. Yang ia inginkan adalah Dong Chan bahagia. Begitu juga yang dirasakan Dong Chan. Ia berharap Miran tidak mengenal kesedihan dan derita karena kebahagiaan Miran adalah kebahagiaannya juga. Di tempat lain, Profesor Huang berniat memasukkan Namtai ke dalam kapsul dengan waktu yang lama demi menemukan obat untuknya agar Namtai menjadi orang pintar. Namun Namtai tidak mau. Jika itu terjadi, maka tidak akan bertemu keluarganya. Saat kakaknya menghilang, Namtai merasa sakit namun tidak berdarah. Sampai-sampai ia sering menangis karena rasa sesak yang dirasa. Hal itu pun tak pernah terlintas di pikiran Profesor Huang. Karena Profesor Huang tak pernah memiliki keluarga. Mulai saat itu, Namtai akan menjadi keluarga Profesor Huang. Hari berganti, itu adalah hari pertama Jihoon magang di sana. Dong Chan terus mencari perhatian Miran agar terus berada di dekatnya. Tanpa sengaja, salah satu pegawai melihat hubungan mereka di tengah rapat. Di tempat lain, Li Shodo mengajak Hongsu untuk bertemu. Ia menyuruh Hongsu agar tidak lagi mengangkat kisah kematian istrinya, lalu menutupi kasus tersebut. Jika tidak, maka karir politik Hongsu akan berakhir. Untuk itu, mau tidak mau ia harus berada di pihak Li Shodo. Di sisi lain, Dong Chan menyuruh Jihoon menjaga jarak dengan senior wanita, bahkan melarangnya belajar dengan Miran karena sama-sama magang. Tentu larangan itu hanya alasan agar Jihoon tidak dekat-dekat dengan Miran dan malah menyuruhnya belajar dari Hyung Gi. Setelah itu, Dong Chan mengajak Miran berduaan di salah satu ruangan. Tiba-tiba, Hyung Gi masuk sehingga mereka harus bersembunyi. Tanpa sengaja, Dong Chan mendengar perbincangan Hyung Gi yang hendak keluar dan pindah ke TV kabel. Sayangnya, direktur TV kabel tidak menginginkannya sehingga mengaku lebih hebat daripada Dong Chan. Bahkan mengatakan ia selalu mengajari Dong Chan sampai lelah serta akan membawa tiga acara TV yang sedang direncanakan. Fakta itu pun membuat Dong Chan sangat marah. Scene berganti. Dong Si datang ke stasiun TV untuk bertemu kakaknya. Saat ini, Dong Ju tidak pulang sama sekali dan mencuri perhiasan sang ibu lalu pindah ke rumah seorang pria. Dengan penuh amarah, Dong Chan segera menyusul adiknya. Pria yang bersama Dong Ju bernama Cubang Nam. Tujuan Dong Chan adalah menanyakan hubungan Cubang dengan adiknya. Ternyata mereka hanyalah sebatas teman. Teman tapi mesra. Seketika membuat Dong Chan sangat marah. Bahkan Dong Ju tak mau diajak pulang. Namun saat Cubang menyuruhnya, ia langsung mau pulang. Hal yang sangat mengejutkan adalah Dong Ju suka Cubang karena sangat kuat dan tahan lama. Di tempat lain, Byung Sim datang ke stasiun TV untuk mendapat skrip. Meski tak pernah mendapat pengakuan Miran, Byung Sim selalu menganggap Miran sebagai cinta pertamanya. Setelah itu, tanpa sengaja ia bertemu putranya. Dalam obrolan singkat, Ji Hun marah karena ayahnya menyukai Miran dan menjadikannya sebagai definisi masa muda. Sementara itu, salah satu pegawai memutuskan berhenti dari acara Gogo 99. Dong Chan berusaha membujuknya agar tidak keluar dan menjadikannya sebagai timnya. Pada dasarnya, wanita itu menyukai Dong Chan. Melalui buku catatan, Dong Chan dan Miran saling menukar pesan untuk melakukan kencan. Kencan pertama mereka dilakukan bersama Nam Tai. Bagaimanapun juga, Nam Tai adalah bagian dari hidupnya. Untuk itu, Miran ingin orang yang ia sukai melihat adiknya terlebih dahulu. Dengan harapan, Dong Chan melindungi mereka berdua. Saat pulang, Dong Chan melihat adiknya sedang menikmati Miras. Dong Chan berusaha menghentikannya. Baginya, Dong Ju sangatlah berharga. Sampai-sampai, jika temannya mengatakan Dong Ju cantik, maka tidak lagi menjadi temannya. Karena Dong Ju terlalu baik untuk teman-temannya. Dong Chan tak rela jika adiknya bersama Cubang. Karena Dong Ju sangat berharga. Hari berganti, syuting Gogo 99 akan dilakukan. Kebetulan, Dong Chan mengajak Dong Si. Bahkan, Kyung Ja juga ikut serta dalam acara tersebut. perjalanan menuju tempat syuting tampak sangat menyenangkan. Di sisi lain, Dong Ju akhirnya merubah tampilannya dan mulai berhenti minum alkohol karena ia sangat berharga. Syuting Gogo akhirnya dimulai. Sejenak mereka bermain dan bersenang-senang tanpa memperdulikan umur mereka. Saat malam tiba, Dong Chan sempat melihat Yung Gi bermesraan dengan Kyung Ja. Karena tidak bisa tidur, Dong Chan dan Miran juga melakukan pertemuan di tengah malam. Di tempat lain, Hayung menemui Lee Shodo. Singkat cerita, ia telah mengetahui semuanya. Bahwa itu bukanlah Lee Shodo, namun Lee Hyongdo. Jadi, Hyongdo ini adalah saudara kembar Shodo. Dan yang berada di dalam kapsul adalah Shodo. 20 tahun lalu terjadi penyerangan terhadap Shodo sebelum pelantikan pimpinan grup Unsung dilakukan. Sehingga Hyongdo menggantikan posisinya dan itu dilakukan secara rahasia. Sehingga cerita, mereka membuat kesepakatan. Hayung menginginkan keselamatan Dong Chan dan menginginkan Miran kembali masuk ke dalam kapsul. Di sisi lain, Byung Sim mulai melakukan shooting. Sayangnya, Byung Sim terus berbicara tak ada habisnya, padahal skrip yang diberikan cuma sedikit. Byung Sim kembali menanyakan apakah Dong Chan berkencan dengan Miran. Akan tetapi, Dong Chan mengaku tidak tertarik dengan wanita. Dengan bantuan Kim Jin, Dong Chan berhasil mendapat rekaman eksperimen 20 tahun silam. Di waktu bersamaan, Young Do datang ke laboratorium untuk mencari Shiodo. Namun sayangnya, tidak ditemukan. Saat itu, Shiodo telah dikeluarkan dari kapsul untuk mendapat perawatan. Di sisi lain, Dong Chan tiba-tiba merasa detak jantungnya tidak stabil. Gibium sadar terjadi varian pada lab, sehingga meminta Profesor Huang datang. Kondisinya yang tidak memungkinkan, Profesor Huang menyerahkan kode rahasia kepada Gibium. Sementara Dong Chan akhirnya pingsan. Saat ini, Young Do sangat ingin membunuh Profesor Huang. Namun itu tidak bisa dilakukan, karena kesepakatannya dengan Hayong. Dengan sangat kesal, ia menyuruh Hayong mencari keberadaan Shiodo. Sementara Dong Chan akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan berhasil mendapat penanganan dari Gibium. Gejala seperti ini akan kembali terulang dalam 48 jam. Dan saat itu, penawar yang diberikan tidak akan mempan lagi. Secara otomatis, gejala seperti ini juga akan dialami Miran. Beberapa varian lab telah menjadi racun. Hanya Profesor Huang yang tahu formula untuk menangani masalah ini. Sialnya, saat ini Profesor Huang tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, Hayong melihat semua kecemasan yang terjadi. Hayong berusaha mencari informasi dari Gibium serta menanyakan keberadaan Shiodo. Dengan berpura-pura, berada di pihak yang sama. Efek samping yang semakin bertambah membuat Miran seakan putus asa dan memutuskan menulis Isai tentang cinta pertama dan yang terakhir. Belum selesai menulis, Miran teringat Dong Chan dan segera menemuinya. Secara kebetulan, Dong Chan juga hendak menemui Miran karena rasa khawatir yang sangat mendalam. Malam itu, Miran sangat sedih dan merasa kehidupannya tidak adil. Sangat banyak yang ingin dilakukan namun tidak bisa ia lakukan. Karena efek samping ini, Miran merasa mereka akan segera mati. Dong Chan berusaha meyakinkan bahwa mereka tidak akan mati dan akan menemani Miran kemanapun serta melakukan apapun yang Miran inginkan. Di tempat lain, Hayong kembali menemui Hyong Do. Meski Hayong mengetahui rahasia Hyong Do, namun saat ini ia terpojok karena Hyong Do mengetahui kelemahan Hayong, yaitu Dong Chan. Jika Profesor Huang tidak dilepaskan, maka Dong Chan akan mati sehingga Hayong tak bisa berkutik. Keesokan harinya, Jung Woo didatangkan dari luar negeri. Dia adalah putra Hyo Do. Sehingga cerita, detektif Yong mengetahui pertemuan Hayong dengan Hyong Do dan memberitahukannya kepada Dong Chan. Sebuah mobil berusaha menghadang mereka. Untungnya, detektif Yong mengawalnya dari belakang sehingga Dong Chan bisa lolos. Saat ini, Hyo Do masih dalam perawatan dan harus segera melakukan transfusi. Sementara itu, efek samping juga kembali muncul di tubuh Dong Chan. Akhirnya, Dong Chan menemui Hyong Do untuk membuat kesepakatan. Dong Chan akan memberitahukan keberadaan Seo Do, namun Hyong Do harus menyerahkan Profesor Huang. Hari berganti, Dong Chan menemui Hong Soo untuk memastikan apakah dia musuh atau tidak. Namun tampaknya, Hong Soo tidak tahu apapun tentang Hyong Do. Sementara itu, Miran melakukan pertemuan dengan sahabatnya. Yong Sun berusaha membujuk Miran agar tidak menjalin hubungan asmara dengan Ji Hoon. Pada akhirnya, Miran memberitahukan bahwa sudah mempunyai kekasih, yaitu Dong Chan. Di waktu bersamaan, Hyong Gi berhasil menemukan alamat IP pengunggah artikel tentang Miran. Setelah dilacak, ternyata artikel tersebut diunggah melalui Cafe Yong Sun. Sementara itu, Gi Byom terus berusaha membuat ramuan untuk Miran dan Dong Chan. Dong Chan juga menemui Hyong untuk menanyakan tujuannya bertemu Hyong Du di malam itu, serta mengapa ingin mengetahui keberadaan Si Ok Du. Tujuan Hayong adalah membuat Miran kembali masuk ke kapsul. Dengan begitu, Dong Chan akan menuah dan merasakan sakitnya dicampakkan orang yang dicintai karena perbedaan umur. Meski begitu, Hayong tidak bisa menolak permohonan Dong Chan untuk mencari Profesor Huang, sehingga segera menghubungi Hyong Du agar melepaskan Profesor Huang. Jika tidak, semua fakta tentang Hyong Du akan dipublikasikan. Sayangnya, Hyong Du mempunyai rekaman perjanjian dengan Hayong, yang mana itu bisa merusak karir Hayong sebagai biru berita. Di sisi lain, Hyong Du memberitahukan fakta yang ia dapat dengan menganggap pengunggah artikel tentang Miran adalah Yong Sun. Dong Chan menyuruh Hyong Du agar tidak memberitahukan kekasihnya, karena mereka bertiga adalah sahabat. Hyong Du juga terkejut karena ketahuan mempunyai kekasih. Sayangnya, Hyong Du justru memberitahukan fakta itu kepada Kyung Ja dengan alasan harus mengetahui kebenaran tentang sahabatnya. Alhasil, Kyung Ja sangat marah saat mendapat telpon dari Yong Sun. Sementara itu, Hayong terus kepikiran Dong Chan dan merasa bersalah. Akhirnya, ia memberitahukan Dong Chan bahwa Gi Byom dalam bahaya. Dengan begitu, Dong Chan meminta detektif Yong pergi ke lab Gi Byom. Saat ini, Gi Byom terus melakukan percobaan dan Miran juga ada di sana. Dari kegelapan, seseorang telah masuk ke dalam lab. Untungnya detektif Yong tiba tepat waktu sehingga pria misterius membatalkan aksinya. Miran sempat menanyakan sebuah buku di sana. Tanpa diduga, buku tersebut adalah kode rahasia yang Profesor Huang berikan. Akhirnya, penawar berhasil ditemukan. Namun harus dilakukan uji klinis terlebih dahulu. Diam-diam, Miran rela menjadi uji coba tanpa sepengetahuan Dong Chan. Untungnya penawar itu berhasil sehingga Dong Chan juga segera mendapat penawar tersebut. Meski begitu, mereka tetap harus menjaga suhu tubuh 31 derajat celcius. Mengingat, ini hanyalah penawar efek samping. Hari berganti, proyek Gogo 99 tayang perdana. Namun Dong Chan sudah merubahnya dengan menambahkan dokumen eksperimen 20 tahun yang lalu, serta kebenaran tentang Yong Du. Bahkan merekam percakapan Profesor Huang yang diajak Yong Du bertemu lalu kecelakaan terjadi menimpahnya. Dan pengakuan Si Odo yang sudah siuman. Fakta unik itu akhirnya sampai ke publik bahwa Yong Du memakai identitas Si Odo demi sebuah jabatan. Akibat kejadian itu, restoran keluarga Dong Chan sangat ramai wartawan. Bahkan Dong Chan juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dianggap menjadikan saluran TV sebagai saluran pribadi. Meski begitu, Dong Chan tidak menyesal karena apa yang ia lakukan demi kebaikan publik. Sementara Hong Suk dan Hyung Gi tentu sangat takut. Meski mereka tidak akan dipenjara, namun akan tetap dipanggil kejaksaan karena berusaha menutupi eksperimen 20 tahun silam. Akibat ulah Dong Chan, rapat dewan darurat dilakukan grup unsung demi memastikan apa kebenar pimpinan perusahaan itu Lee Syuk 2 atau bukan. Dengan membalik fakta, Hyung Doo mengaku sebagai Syuk 2 dan mengatakan bahwa yang berada di dalam kapsul adalah adiknya. Tak lama kemudian, Syuk 2 yang asli tiba di sana. Wajah yang sangat mirip membuat para dewan tidak tahu mana yang asli. Salah satu pengacara senior mencoba menanyakan pesan penting dari mendiang ayahnya kepada Syuk 2 sebelum menerima jabatan. Dengan begitu, Syuk 2 yang asli dengan mudah menjawabnya. Secara otomatis, Hyung Doo ditangkap atas percobaan pembunuhan. Akhirnya, berita itu menyebar di mana-mana dan Profesor Huang juga berhasil ditemukan. Di balik itu, Hyung juga harus melakukan proses penyelidikan karena membuat kesepakatan dengan Hyung Doo. Hyung bingung mengapa tidak bisa menolak permohonan Dong Chan. Padahal, setelah itu ia hancur dan kehilangan pijakan. Di sisi lain, Hyung Doo mengaku iri kepada Syuk Doo. Dirinya selalu berlangganan masuk penjara. Sementara Syuk Doo diakui keberadaannya. 21 tahun lalu, Hyung Doo mengira sudah menyingkirkan Syuk Doo. Ia sekarat dan harus mendapat donor darah yang langkah. Putranya yang masih kecil tidak mungkin melakukan itu. Sehingga Hyung Doo merasa saudaranya akan tewas jika ia tidak datang. Siapa sangka, istri dan ibunya rela memasukkan Syuk Doo ke dalam kapsul krionika. Meski begitu, semua masih berjalan lancar. Namun, semua rencananya hancur ketika Dong Chan datang. Hari ini, semua kembali berjalan seperti biasanya. Namun, Dong Chan selalu bertanya ke Miran melalui buku apa yang harus dipilih. Makan, tentang pekerjaan, bahkan saat hendak ke toilet. Sehingga membuat Miran mulai kesal. Dong Chan mencoba membujuknya dengan ciuman dan pelukan. Namun, kembali lagi, mereka harus menjaga jarak aman. Setelah itu, Dong Chan memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia berencana membuat channel YouTube seperti yang dikatakan keponakannya. Dong Chan juga mengajak Miran untuk membuat channel bersama-sama. Namun, Miran menolak dengan alasan yang sangat logis. Pengunduran Dong Chan juga membuat Jung Gi tidak jadi keluar dari stasiun TV. Karena jika Dong Chan pergi, ia tidak akan terintimidasi lagi. Gogogo 99 akhirnya telah tayang. Mereka yang ikut syuting tentu sangat menantikan penampilannya. Byung Sim yang sudah berbicara panjang lebar namun ia hanya tampil sebentar sehingga membuatnya kesal dan menghubungi pihak TV. Berita Dong Chan sebagai sutradara cerdas kembali muncul. Dengan acara TV Gogogo 99 yang mendapat rating tinggi, dibalik itu Dong Chan menjadi pengangguran. Membuat keadaan keluarganya menjadi sulit. Karena Dong Chan mengundurkan diri tanpa rencana yang matang Dong Joo memberikan saran agar tidak mempertaruhkan nyawa Hiduplah dengan nyaman dan stabil Keseharian yang membosankan, Dong Chan kembali datang ke stasiun TV Sehingga membuat Jung Gi terkejut Ia juga bertemu Miran dan Ji Hoon yang selalu bersama Tentu Dong Chan kesal dengan kedekatan mereka Sehingga cerita, Leding di rumah rusak Membutuhkan waktu cukup lama untuk memperbaikinya Dong Si dan anaknya akan pergi ke rumah istrinya Dong Joo akan menginap di rumah temannya Dan Bu Kim akan tinggal bersama saudaranya Sementara Dong Chan tidak tahu harus kemana Scene berganti Dong Chan mendapat tawaran menjadi direktur Dewan Direksi dengan gaji selangit Namun ia menolak karena ingin hidup dengan bebas tanpa terikat kontrak Hayong berniat keluar dari perusahaan dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi Ia tak mau melakukan kesalahan yang sama seperti 20 tahun lalu Sementara itu, Yong Joo dan Byung Sim telah resmi bercerai Setelah itu, Kyung Ja menemuinya untuk membicarakan artikel tentang Miran Yong Sun mengaku tidak melakukannya Tak mungkin ia mengkhianati pertemanannya selama 25 tahun Di sisi lain, Dong Chan akan tinggal di loteng rumah Miran selama satu pekan Tak lama lagi Dong Chan dan Miran bisa hidup seperti orang normal Profesor Huang telah mendapat ingatannya Setelah berhasil mengembalikan suhu Dong Chan dan Miran Maka percobaan kriyonika ini dianggap berhasil Malam harinya, Miran menemui Dong Chan di kamarnya Mereka saling bermesraan Namun itu tidak bisa berlangsung lama Karena detak jantung naik, menjadikan suhu tubuh naik juga Akhirnya, mereka pergi ke sauna yang mempunyai fasilitas ruang pendingin Mereka sangat ingin melakukan aktivitas seperti orang normal Seperti minum kopi, makan bakso, sate Yang anget-anget gitu deh Hari berganti Dong Chan kembali datang ke stasiun TV Meski tidak lagi bekerja di sana Hong Suk berencana menarik kembali Dong Chan Dan hanya memberikan scores Mengingat, para dewan juga tak ingin kehilangan Dong Chan Fakta itu pun membuat Hyung Gi kesal Dan merasa Hong Si harus bersikap tegas Lalu mengusirnya Di sisi lain, Dong Chan akhirnya membuat channel Youtube Ia juga mendapat informasi Bahwa 20 tahun lalu Hayong mengajak Kim Jin ke kantor polisi Agar dilakukan pencarian Dong Chan Namun saat itu, tidak ada yang mau membantunya Kim Jin juga tak bisa membantu karena takut Akhirnya, Dong Chan mengajak Hayong bertemu di atap Untuk menanyakan mengapa tidak menjelaskan semuanya Saat ia mulai meragukan Hayong Pada dasarnya, Hayong membenci dirinya yang tidak terus mencari Dong Chan Seharusnya ia menahan Dong Chan agar tidak melakukan eksperimen Namun ia merelakannya demi kesuksesan Dong Chan Tanpa sengaja, Miran melihat mereka yang sedang berpelukan Tentu Miran terluka melihat kejadian itu Lalu pergi begitu saja Saat mendapat panggilan dari Dong Chan Miran tidak menjawabnya Hati yang terluka, Miran mencoba berkonsultasi dengan teman-temannya Berharap mereka lebih bijak karena menjalani kehidupan lebih lama Yong Sun menyarankan agar mengakhiri hubungannya jika Dong Chan tidak mencintainya Sementara Kyung Ja justru menyuruh menghabisi Dong Chan dan Hayong Saat ini, Dong Chan terus menghubunginya namun tidak aktif Sementara Nam Tai yang menelpon langsung dijawab Akhirnya, Dong Chan bertanya langsung kepada Miran Saat ini Miran tak ingin bertengkar Dan jika itu terjadi, ia merasa akan kalah karena cintanya terlalu besar Miran akan membuat keputusan besok karena tak ingin membuat kesalahan Dong Chan sangat bingung apa yang terjadi sehingga membuat Miran sangat marah Keesokan harinya, Miran mencoba mencari tahu tentang Hayong Ia merasa kalah saing karena Hayong cantik, pintar, dan sukses Setelah itu, Dong Chan mengajak Miran berbicara berdua Mengapa Miran sangat marah? Miran mengaku melihat Dong Chan dan Hayong di atap Dan mulai bertanya hubungan mereka Apakah Dong Chan menyukainya? Dong Chan tak bisa menjelaskan semuanya karena privasi Hayong Meski cintanya kepada Miran bukanlah cinta pandangan pertama Namun Dong Chan sangatlah mencintai Miran Dong Chan merubah nama Miran di ponselnya menjadi superior Lalu Dong Chan mencari namanya di ponsel Miran tapi tidak ditemukan Yang mana, Miran menamainya dengan berandal berhati dingin Akhirnya, Dong Chan menggantinya dengan inferior Miran penasaran mengapa Dong Chan mengundurkan diri Pada dasarnya, Dong Chan merasa harus tanggung jawab atas perbuatannya Namun bagi Miran, Dong Chan seharusnya mencapai impiannya terlebih dahulu Lalu menjadi youtuber adalah langkah berikutnya Sementara itu, kasus Yong Du masih kurang bukti Karena salah satu pembunuh bayaran yang disewa belum tertangkap Yang bernama Terry Tugas terakhirnya adalah membunuh Dong Chan dan Miran Jang Wo Sin adalah pria tampan yang sangat populer dan kaya Ia juga pemilik saham terbesar di TBO Hari itu ia menemui Miran karena ingin menjadi kreonika Kekasihnya yang sangat dicintai Mengalami sakit parah dengan diagnosis tidak bisa sembuh Untuk itu, ia akan menemaninya masuk kapsul Tujuannya bertemu Miran adalah ingin tahu bagaimana rasanya masuk ke dalam kapsul Demi memastikan orang yang ia cintai tidak kesakitan Sementara itu, Dong Chan terus-terusan datang ke kantor Ia akan menyelesaikan pekerjaan 20 tahun lalu yang belum selesai Di sisi lain, Bukim akhirnya mengetahui hubungan putranya dengan Miran Ia bersumpah tidak akan merestui hubungan mereka Akhirnya, rapat keluarga diadakan Dong Chan harus datang dengan Miran Pada awalnya, suasana sangat tegang Untungnya, ketegangan itu berhasil Miran atasi dengan sebuah candaan Dan mengaku belum ada rencana menikah Di sisi lain, Byung Sim tiba-tiba pulang Dan mengaku di tempat tinggalnya ada hantu Ia terus membujuk tinggal di sana meski Yong Sun mengusirnya Sementara itu, Miran kembali mengunjungi Dong Chan di kamarnya Lalu menceritakan tentang Jang Wo Sin yang ingin masuk ke dalam kapsul Demi menemani kekasihnya Jika hal serupa terjadi, Miran ingin Dong Chan melindunginya dari luar Hari berganti, mulai saat ini Ji Hun akan menjadi asisten Dong Chan Sebuah wawancara dilakukan Untuk orang-orang yang mau masuk ke dalam kapsul Sayangnya, dari semua peserta tidak punya masalah serius yang harus masuk ke dalam kapsul Sepasang pasutri memohon agar putranya bisa masuk ke dalam kapsul Saat ini, putra mereka mengidap penyakit kanker Belum ada obat kanker yang bisa menyembuhkan putranya Untuk menemukan obat kanker, tentu membutuhkan waktu yang lama Maka mereka harus siap jika putranya tidak mempunyai kenangan dengan mereka Yang mana, itu akan membuat putra mereka bersedih Di sebuah tempat parkir, Hayong melihat seseorang yang berusaha menyerang Miran Hayong menyuruh Miran berhati-hati Karena bisa jadi itu adalah pembunuh bayaran yang disewa Yong Du Karena insiden itu, Dong Chan memberikan alat setrum kepada Miran untuk berjaga-jaga Setelah itu, ia mendapat kabar bahwa rumahnya sudah selesai diperbaiki Namun Dong Chan berpura-pura seakan belum selesai Dan membutuhkan satu pekan lagi Tak lain tak bukan, itu adalah modus agar bisa tinggal di rumah Miran lebih lama Setelah melalui waktu yang cukup lama Profesor Huang akhirnya berhasil membuat reagen Kabar itu pun segera disampaikan kepada Dong Chan Sebentar lagi, Dong Chan dan Miran akan kembali menjadi manusia normal Di sisi lain, Hayong terus merasa bersalah karena sudah membuat kesepakatan dengan Yong Du Demi memasukkan Miran ke dalam kapsul Hayong memilih berkata jujur dan menceritakan semuanya kepada Miran Agar masalah selesai dan hati menjadi tenang Hari berganti, Dong Chan akan menerima suntikan lebih dahulu Sebagai uji coba dan itu membutuhkan waktu satu bulan agar suhu tubuhnya kembali normal Di sisi lain, Miran dan detektif Yong diikuti mobil petugas Detektif Yong mencoba memastikan mobil tersebut Namun ternyata itu adalah Terry yang menyamar Saat itu detektif Yong sudah terkapar Dengan alat setru miliknya, Miran bisa meloloskan diri Sementara itu Dong Chan tampak mulai membaik Pada hari ke-6, Dong Chan akan kembali disuntik Sementara kabar penyerangan Miran juga sampai kepada Hayong Akhirnya, ia menyuruh memeriksa semua personil di kepolisian Demi menemukan Terry Sementara itu, detektif Yong telah mendapat perawatan di rumah sakit Ia memberitahukan penyerangan tersebut kepada Dong Chan Sehingga membuat Dong Chan sangat mengkhawatirkan keadaan Miran Demi menangkap pembunuh, Miran akan melakukannya sendiri Ia merasa akan lebih mudah menangkapnya Karena pembunuh tersebut mengincarnya Meski Dong Chan menyuruhnya bersembunyi Sampai pihak kepolisian berhasil menangkapnya Namun Miran tidak mau Dan sudah mempersiapkan alat-alat Dong Chan yang terlihat sakit Membuat Miran tidak tega Dan ingin menggantikannya Hari-hari berlalu Tiap tahap dan perkembangan yang membaik Dong Chan merekam semuanya sebagai dokumentar Di balik itu Dong Chan juga membujuk Dong Ju Agar rujuk lagi dengan detektif Yong Ia juga memberitahukan kondisinya Yang sedang dirawat di rumah sakit Hari berganti Akhirnya Dong Chan bisa kembali melakukan aktivitasnya Di kantor Rapat dilakukan dengan ide-ide yang sangat konyol Membuat Dong Chan tak tahan Sehingga memberikan ide yang lebih baik Dan tak lupa memarahi Jung Gi Saat ini Suhu tubuh Dong Chan mencapai 33,3 celsius Bahkan ia juga merasakan kedinginan Saat di ruang berasi Sementara Hong Su Menyarankan Hayong agar tidak berhenti Dan menyuruhnya menjadi koresponden Di Washington selama dua tahun Dengan menganggapnya sebagai bentuk tanggung jawab Atas perbuatannya Di tempat lain Dong Ju mengunjungi detektif Yong Karena disuruh kakaknya Bahkan melakukan selfie Sebagai bukti demi mendapat hadiah Di tempat lain Ji Ho menyarankan agar ibunya masuk ke dalam kapsul Agar Yong Sun bisa hidup di masa depan Dengan kehidupan yang lebih baik Meski sudah bercerai Yong Sun merasa bahagia Karena mempunyai putra yang baik Jika masuk ke dalam kapsul Itu sama halnya dengan menunda pekerjaan Karena hidup adalah tentang penderitaan dan perjuangan Di tempat lain Dong Chan dan Miran kembali ke sauna Kini mereka harus berada di tempat yang berbeda Mereka menikmati hari itu dengan bersepeda Dan juga ngopi-ngopi cantik Hari berganti Dong Chan kembali mendapat suntikan yang terakhir Akibatnya Dong Chan mengalami demam Dan harus beristirahat dalam waktu yang cukup lama Setelah bangun Dong Chan sudah merasa lebih baik Dengan suhu tubuh normal 36,5 celsius Kabar gembira itu pun segera disampaikan kepada Miran Di sebuah pertemuan Dong Chan meminta maaf Karena sudah melibatkan Miran dalam kreonika Namun bagi Miran Ini adalah sebuah berkah Setiap apa yang terjadi Pasti mempunyai hikmah Dengan begini mereka bisa berbagi waktu Dan saling mencintai Pada akhirnya Tes telah keluar Yang menyatakan Dong Chan sudah normal Kabar itu tentu membuat keluarganya merasa bahagia Terutama sang ibu Sementara Miran besok harus segera mendapat suntikan Sayangnya Besok Miran ada syuting go-go-go 99 Sehingga harus diundur Kabar gembira itu juga Dong Chan sampaikan kepada keluarga Miran Dengan begini Miran akan segera normal kembali Hari berganti Shuting go-go-go 99 akan segera dilakukan Saat itu Dong Chan datang dan segera memeluk Miran Tanpa diduga Terry telah menusuk Miran Sebelumnya Miran sadar keberadaan Terry Sehingga mencoba melindungi Dong Chan Akhirnya Miran harus masuk UGD untuk mendapat perawatan Akibat luka yang parah operasi harus dilakukan Namun Miran tidak boleh dibius Karena akan membuat suhu tubuhnya semakin turun Akhirnya operasi tidak bisa dilakukan Dan Miran harus kembali masuk ke dalam kapsul Tentu itu membuat orang tua Miran sangat bersedih Hai Yong dan seluruh teman kerjanya juga merasakan hal yang sama Meski itu adalah keputusan yang sangat berat Dong Chan harus melakukannya Karena itu adalah satu-satunya cara agar Miran bisa selamat Dalam sebuah paket Dong Chan mendapatkan hadiah dari Miran yang membuatnya semakin bersedih Kejadian itu juga membuat keluarga Dong Chan merasa bersedih Pada akhirnya Dong Chan memutuskan tinggal bersama keluarga Miran untuk sementara waktu Saat ini Profesor Huang membekukan orang yang bersuhu 31 Celcius Karena tak sama dengan orang normal Maka mereka harus melakukan penelitian dari awal lagi Sementara itu Hayong akan berangkat ke Washington Meski begitu Ia tetap meminta segera menangkap Terry Dan tetap memberikan kabar terupdate Di sisi lain Kyung Ja dan Yong Soon juga bersedih Karena sahabatnya harus kembali masuk ke dalam kapsul Tak lama kemudian Byung Sim memberikan kabar telah di Sekors Karena sudah mendekati si Sui dengan niat buruk Yaitu Miran Akhirnya Yong Soon harus mendengar rengikan Byung Sim yang minta bantuan agar tidak dipecat Di sisi lain Dong Chan harus menjalani hari-harinya dengan dipenuhi kesedihan Bayang-bayang Miran terus terniang di pikirannya Sementara itu Pihak kepolisian akhirnya mengetahui keberadaan Terry Sehingga detektif Yong segera kesana Beberapa tahun berlalu Dong Chan tinggal di rumah Miran cukup lama Seakan Dong Chan adalah anggota keluarga itu Di sisi lain Hayong telah kembali ke Korea Tanpa sengaja Ia melihat sebuah artikel Bahwa Hong Soo telah dipecat Sementara itu Byung Sim kini menjadi konseling psikologi Terapi yang tidak berhasil membuatnya dianggap sebagai penipuan Ki Yong Ja akhirnya menikah dengan Hyung Gi Namun tampaknya rumah tangga mereka tidak seromantis saat berpacaran Sementara Dong Chan kembali bekerja di TBO Dengan julukan pria bertenaga emas Saat itu Nam Tai juga mempunyai toko kue idamannya Secara kebetulan Profesor Huang datang untuk berkunjung Saat itu Nam Tai sangat merindukan kakaknya Di waktu yang bersamaan Sebuah pertemuan dilakukan Dong Ju dengan detektif Yong Meskipun Dong Chan terus menyuruh mereka kembali rujuk Namun itu tidak akan terjadi Akan tetapi Entah mengapa Dong Ju mau makan bersama detektif Yong Padahal tidak mau rujuk Di balik itu Hayung selalu berdoa untuk keselamatan Miran Ia meminta Gi Biom agar membawa Miran kembali dengan selamat Sementara Dong Chan yang tidak kunjung pulang Membuat saudaranya mulai bertanya Kapan Dong Chan akan kembali tinggal bersama mereka Dong Chan mengaku Akan kembali setelah menikah Sementara itu Uji klinis terakhir akan dilakukan Jika berhasil Miran akan terbangun Saat itu harus segera diberi suntikan Agar suhu tubuhnya kembali normal Ditambah lagi Miran harus melakukan operasi Sehingga akan sangat sulit baginya Selama ini Dong Chan berpura-pura seakan baik-baik saja Padahal ia sangat merindukan Miran Dan menyesal Karena tidak membiarkan Miran mendapat suntikan lebih dulu daripada dirinya Sementara nasib Hong Su Harus segera pergi dari TBO Setelah sekian lama Dong Chan kembali bertemu Hayong Namun kali ini Hayong tampak lebih baik Dan memberikan semangat Agar Dong Chan percaya Miran akan kembali dengan selamat Kabar dari lab akhirnya telah tiba Uji klinis berhasil dilakukan Miran dikeluarkan dari kapsul Setelah itu operasi dilakukan Namun Miran membutuhkan waktu lebih lama Agar bisa sadar dari pengaruh bius Sehingga harus dipindahkan ke unit perawatan intensif Hari-hari berlalu Miran yang tak kunjung sadar Membuat keadaan ini menjadi lebih sulit daripada sebelumnya Di ponsel Miran Dong Chan melihat catatan harian Sejak pertama kali bekerja Hingga hari pertama berkencan Sehingga membuatnya kembali teringat kenangan indah mereka Membuat Dong Chan tak sanggup menahan air mata Saat itu ibu Miran berusaha mengusir Dong Chan dari rumah Ia tak ingin Dong Chan terus-terusan larut Dalam kesedihan Namun Dong Chan menolak Dan tidak ingin pergi dari sana Saat ini harapan mulai menipis Seolah-olah hujan yang tidak akan pernah redah Dalam tidurnya Dong Chan memimpikan Miran yang sudah membaik Seketika ia terbangun dan pergi ke rumah sakit Dan benar saja suhu tubuh Miran telah normal Hari berganti Kabar baik tentang Miran telah tiba Saat ini Dong Chan yang bekerja di luar pulau juga mendapat kabar Bahwa Miran telah siuman Sehingga Dong Chan segera kembali untuk bertemu Miran Hari berlalu mereka kembali melakukan aktivitasnya Dong Chan sangat marah karena timnya memberikan proposal tidak berguna Bahkan ia juga memarahi Miran Sin berganti Bu Kim menanyakan pernikahan kepada Miran Namun Miran belum ada niatan menikah Karena masih muda Ia berniat pergi ke luar negeri untuk berlatih Yang mana itu membutuhkan waktu 5 tahun Seketika Dong Chan sangat kesal Mengingat ia sudah menunggu Miran selama 3 tahun Dan saat ini usianya mencapai 60 tahun Sedangkan Bu Kim berharap mereka menikah sebelum musim panas Dalam sebuah buku Miran membaca semua kerinduan Kelu kesah dan kesulitan yang Dong Chan alami Selama menunggunya di dalam kapsul Pada akhirnya Dong Chan akan mengikuti keinginan Miran Demi mencapai impiannya Namun Miran tak mau berpisah dengan Dong Chan Sehingga mereka memutuskan berhenti dari stasiun TV Dengan solusi dari Xio Yon Mereka akhirnya membuat channel Youtube Lalu pergi ke luar negeri sembari membuat konten Dan akhirnya film selesai Terima kasih sudah bersabar Dan mendengarkan alur cerita yang cukup pahan siang kali ini Semoga kita selalu diberikan panjang umur Dan kesehatan Dan juga rezeki yang lancar Dan juga judul yang cantik Sampai jumpa di video-video berikutnya